Berdengung. 25 dewa abadi dan lebih dari 100 dewa setengah langkah melepaskan kekuatan penuh mereka pada saat yang sama. Gelombang energi destruktif membentuk badai besar. Kekuatan yang tak terbayangkan bersama badai melanda alam dewa kuno dan menghancurkannya. Pemandangan itu sungguh mengejutkan secara visual. Banyak sekali kultifator yang ketakutan melihat pemandangan mengerikan itu. Kulit kepala mereka mati rasa dan jantung mereka seakan berhenti berdetak. Itu belum berakhir. Kiansu dan para dewa abadi lainnya serta lebih dari 100 dewa abadi setengah langkah mengeluarkan artefak dewa kuno mereka yang kuat dan kekuatan tempur mereka melonjak lagi. Meskipun mereka dibantu oleh para ahli alam pangu untuk meningkatkan kultifasi mereka, mereka tidak lemah. Mereka semua dapat mengerahkan kekuatan alam abadi yang sebenarnya. Apakah benar-benar tidak apa-apa bagi Tuhan untuk menghadapi begitu banyak orang sendirian? Pikir Kiyutian. Kiyutian berada di puncak alam abadi-abadi, tetapi agak sulit baginya untuk bertarung melawan sepuluh dari mereka. Feng Wuchen lebih kuat dari Kiyutian, tetapi apakah dia benar-benar percaya diri dalam menghadapi 25 dewa abadi dan lebih dari 100 dewa abadi setengah langkah? Kiyutian bukan satu-satunya yang khawatir. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya juga khawatir. Lagi pula, musuh terlalu kuat. Para supremasi raksasa jiwa naga menahan napas dan menatap Feng Wuchen dengan gugup. Feng Wuchen, bisakah kau merasakan kekuatan kami? Ye Qingyan meraung dengan niat membunuh. Feng Wuchen, kau pasti akan membayar harga atas kesombonganmu. Kiansu menggertakkan giginya dan meraung. Ia menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam. Membayarnya, Feng Wuchen mencibir, kamu tidak punya hak. Jika Feng Wuchen belum mencapai alam abadi-abadi, dia mungkin akan sedikit takut. Sekarang Feng Wuchen telah mencapai alam abadi-abadi dan hampir mencapai puncak alam abadi-abadi, kekuatan fisiknya semakin menguat dan dia sama sekali tidak takut pada 25 dewa abadi. Kau sedang mencari kematian, Kiansu meraung lagi dan melesat keluar. Ye Qingyan dan para dewa abadi lainnya juga bergegas keluar pada saat yang sama. Wajah mereka ganas dan penuh dengan niat membunuh. Lebih dari seratus ahli yang menakutkan melesat. Melihat mereka saja sudah cukup membuat orang merasa takut. Aku tadinya ingin membunuhmu secara langsung, tetapi aku berubah pikiran. Demi kalian binatang buas yang gila, aku harus membiarkan kalian merasakan sakit. Feng Wuchen mencibir, dan kekuatan leluhur Yuan Shi dan alam kehidupan abadi diaktifkan pada saat yang bersamaan. Membunuhmu secara langsung. Kiansudan yang lainnya tercengang. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu dan sombong di dunia ini? Itu adalah 25 dewa abadi. Lebih dari seratus dewa abadi setengah langkah. Kiansudan yang lainnya sangat marah. Di mata mereka, Feng Wuchen adalah orang gila. Akan tetapi, yang tidak mereka ketahui ialah bahwa Feng Wuchen sama sekali tidak berbicara tanpa berpikir. Melawan lebih dari seratus ahli, Feng Wuchen hanya perlu menggunakan kekuatan dewa waktu untuk menghentikan waktu, dan dia bisa membunuh mereka dalam hitungan menit. Atau dia bisa menggunakan gerbang neraka untuk melancarkan pembantaian besar-besaran. Atau dia dapat menggunakan kekuatan jiwa kehidupannya untuk mengendalikan jiwa mereka secara langsung. Terlalu banyak cara. Namun, Feng Wuchen merasa itu terlalu mudah bagi mereka. Binatang gila ini harus membayar harga yang mahal. Aura tirani langsung meletus seperti tsunami. Kekuatan tempur Feng Wuchen langsung mencapai puncak alam dewa abadi. Tingkat auranya yang mengerikan membuat orang tercekik. Ledakan. Feng Wuchen menginjak kekosongan. Dengan ledakan dahsyat, sosoknya berubah menjadi petir emas dan melesat keluar, membawa postur yang kuat dan tak terkalahkan. Kecepatannya melampaui 25 dewa abadi. Feng Wuchen langsung tiba di depan Kiansu dan melayangkan pukulan tanpa gerakan apapun. Tinju itu membawa cahaya kemasan. Kiansu melancarkan pukulan karena marah, mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Ledakan. Retakan. Ayo maju. Dua tinju beradu dengan keras. Dengan suara ledakan, wajah Kiansu tiba-tiba berubah drastis, langsung memuntahkan setegup darah. Tulang-tulang di lengannya hancur, meledak dengan darah, semuanya berubah bentuk. Kekuatan tirani itu langsung melumpuhkan salah satu lengan Kiansu dan melukai Kiansu dengan parah. 77 buku elektronik. Ark. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Kiansu tidak dapat menahan tangisnya. Ayo, ayo. Sosok Kiansu terlempar keluar, dan belasan ahli yang bergegas di belakangnya pun terpental, bahkan mereka memuntahkan darah. Bagaimana ini mungkin? Kekuatannya lebih mengerikan dan tirani daripada Niukyu. Saat kami bertabrakan, seluruh tenaga kulenyap. Kiansu sangat ketakutan. Satu pukulan saja sudah cukup untuk membuat Kiansu ingin mundur. Itu terlalu menakutkan. Ye King Yan dan yang lainnya tercengang. Tahanan Sky dan yang lainnya juga tercengang. Dragon Soul dan Raksasa Supremacy sama-sama tercengang. Seberapa mengerikankah kekuatan pukulan ini? Hanya itu yang kau punya. Feng Wuchen mencibir dan langsung menyerbu dengan gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Terbaik. Ah. Serangan Feng Wuchen sangat kejam. Setiap serangan melumpuhkan lengan atau kaki musuh, atau bahkan langsung mematahkan tulang musuh. Suara tulang patah tidak ada habisnya, begitu pula teriakannya. Metodenya sangat kejam, membuat kulit kepala seseorang bergetar dan jantungnya berhenti berdetak. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Para ahli alam abadi setengah langkah bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Mereka terlempar dan memuntahkan darah sebelum mereka sempat melihat bayangan. Satu pukulan, satu pembunuhan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari satu menit, puluhan orang sudah terluka parah. Kekuatannya yang dahsyat telah membuat mereka tercengang. Dragon Soul dan Raksasa Supremacy tercengang dan terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat metode kejam Feng Wuchen. Serangan Feng Wuchen sangat terukur. Dia tidak membunuh siapapun, tetapi membuat mereka menderita sakit yang menusuk tulang. Gunakan seni dharma. Cepat, Ye Qingyan meraung. Ye Qingyan sudah menyadari bahwa dia bukan tandingan Feng Wuchen dalam pertarungan jarak dekat. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal kekuatan. Seni dharma yang kuat digunakan satu demi satu, dan kekuatan seni dharma itu melesat menuju Feng Wuchen. Bahkan seni pangu pun tidak bisa menyakitiku, apalagi seni dharma. Feng Wuchen mencibir. Dia sama sekali tidak peduli. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Seni dharma yang mengerikan membombardir Feng Wuchen satu demi satu, dan ledakan yang memekakkan telinga itu tak ada habisnya. Energi penghancur menyapu gelombang demi gelombang, menutupi seluruh ruang dunia abadi kuno. Adegan berikutnya menyebabkan semua orang merasa takut. Feng Wuchen perlahan berjalan keluar dari riak energi yang menakutkan. Dia tidak terluka. Apakah dia manusia atau hantu? Begitu banyak ahli alam abadi dan alam abadi setengah langkah menggunakan seni dharma. Meskipun itu bukan seni pangu, kekuatannya benar-benar mengerikan. Tetapi itu tidak bisa melukai Feng Wuchen sedikitpun. Apakah dia harus sekuat itu? Dia, apakah dia masih manusia? Ye Qingyan menatap Feng Wuchen dengan ketakutan yang amat sangat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Para ahli alam abadi dan alam abadi setengah langkah itu kini dipenuhi ketakutan. Mereka memandang Feng Wuchen seakan-akan sedang melihat setan. Mereka bahkan merasa bahwa Feng Wuchen lebih menakutkan daripada iblis. Suara mendesing. 3462. Ledakan, ledakan, ledakan. Terbaik. Beberapa bekas tinju muncul di tubuh Ye Qingyan. Tulang-tulang di anggota tubuhnya patah, dan dadanya ambruk. Inikah kekuatanmu? Feng Wuchen mencibir dengan jijik. Tubuh Ye Qingyan terasa sakit luar biasa. Dia menatap Feng Wuchen dengan ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Tuanku, dialah yang membunuh kakak kin. Teriak black impermanence. Begitukah? Mata Feng Wuchen berkilat penuh niat membunuh. Ledakan. Engah. Feng Wuchen meninju udara, energi tinju yang mengerikan meledak, dan Ye Qingyan memuntahkan darah saat dia terlempar. Seni abadi kuno. 10 ribu pedang menusuk jantung. Seorang dewa surgawi meraung dengan marah, memadatkan banyak pedang energi di kehampaan. Di bawah kendalinya, pedang energi melesat ke arah Feng Wuchen dengan panik. Serangan itu sangat mengerikan. Tidak seorang pun berhak menggunakan pedang di hadapanku. Aku khawatir kamu tidak tahu cara menulis kata, kematian. Feng Wuchen mencibir dan membentuk jari pedang. Pedang kehendak yang melonjak dan mendominasi meledak. Pedang energi padat semuanya berada di bawah kendali Feng Wuchen. Akanku berikan kematian padamu dengan 10 ribu pedang yang menusuk jantungku. Feng Wuchen mencibir. Dia melambaikan tangannya, dan awan pedang energi yang tebal melesat ke arah orang yang menggunakan teknik itu. Apa? Orang itu ketakutan setengah mati, dan bola matanya hampir copot. Set, set. Aduh. 10 ribu pedang menusuk jantung. Pedang demi pedang, darah berceceran, dan lelaki itu menjerit. Sesaat kemudian, lelaki itu tampak lebih mati daripada mati. Telanlah. Semua orang melihat kejadian ini dengan ngeri. Mereka sangat ketakutan. Ini benar-benar menakutkan. Tuanku, Tuanku. Para dewa raksasa jiwa naga bersorak kegirangan. Wajah mereka memerah, dan mereka merasa lega. Sekarang giliranmu. Feng Wuchen mencibir sambil mengarahkan tatapan tajamnya ke arah mereka. Saat mereka bertemu pandang dengan Feng Wuchen, semua orang merasa seolah-olah tersengat listrik. Tubuh mereka gemetar karena rasa takut yang kuat membuncah di hati mereka. Ledakan, dentuman, dentuman. Terbaik. Feng Wuchen melancarkan serangan yang brutal dan kejam sekali lagi, dan itu adalah penghancuran yang sepenuhnya sepihak. Semua dewa abadi dan dewa abadi setengah langkah dipatahkan tangan dan kakinya oleh Feng Wuchen, dan tubuh mereka dipenuhi bekas tinju yang mengerikan dan mengerikan. Lebih dari seratus dewa abadi setengah langkah telah dikalahkan secara menyedihkan, dan teriakan melengking yang menyayat hati bergema di langit. Hanya ada beberapa dewa abadi yang tersisa. Mereka benar-benar ketakutan dan tidak berani bergerak. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan. Semua orang tercengang. Sungguh tak terbayangkan. Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tetap tidak mau mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Kiansu sangat takut hingga dia dalam kondisi vegetatif. Kiansu tidak pernah membayangkan bahwa begitu banyak dewa abadi dan dewa abadi setengah langkah ternyata tidak sebanding dengan Feng Wuchen. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia sungguh kuat, luar biasa. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan mantra yang diajarkan Hei King kepada mereka. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyakiti Feng Wuchen, jadi bagaimana mereka bisa menggunakan mantra itu? Feng Wuchen bahkan bisa membunuh para kultifator dari alam pangu, apalagi Kiansu dan yang lainnya. Kekuatan tuanku terlalu mengerikan. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan berani mempercayainya. Wajah Ning Tian Cheng dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Bukankah begitu? Dia sangat kuat. Ada begitu banyak dewa abadi dan dewa abadi setengah langkah, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada tuanku. Tuanku menghadapi mereka semudah menghancurkan semut. Raksasa jiwa naga tercengang dan ketakutan. Pada saat yang sama, Kiyu Tian dan Kiyu Niu juga membunuh lawan mereka. Ratusan dewa abadi kuno bintang sembilan puncak telah menderita banyak korban di bawah serangan habis-habisan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka, dan terbunuh satu demi satu. Meskipun Ling Xiao Xiao dan yang lainnya hanya merupakan dewa kuno bintang tujuh, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya setara dengan dewa kuno bintang sembilan. Selain itu, mereka memiliki tubuh abadi, kekuatan yang tak tertandingi, dan teknik pangu. Kalau saja kekuatan besar di dunia abadi kuno tahu tentang ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Mengapa kalian tidak menyerang? Bukankah kamu tadi sangat sombong? Bukankah anda sangat percaya diri? Kenapa kalian semua takut sekarang? Feng Wuchen mencibir dan bertanya. Dalam kehampaan, kian sudan yang lainnya semuanya kehilangan lengan dan kaki, dan mereka tampak sangat menyedihkan. Mereka sangat ketakutan sekarang. Kekuatan Feng Wuchen terlalu mengerikan. Ledakan, 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 ledakan. Feng Wuchen menyerang dengan kejam. Dalam sekejap, ke-6 dewa abadi itu memuntahkan darah bersamaan dengan tubuh mereka yang terpental. Raksasa Jiwanaga, dengarkan baik-baik. Bunuh mereka semua, perintah Feng Wuchen dengan kejam. Alasan mengapa Feng Wuchen tidak membunuh mereka dan hanya mematahkan tangan dan kaki mereka adalah untuk membiarkan supremasi raksasa Jiwanaga melampiaskan amarahnya dan membiarkan mereka membunuh para bajingan gila ini dengan tangan mereka sendiri. Apa? Ye King Yan dan yang lainnya terkejut saat mereka merasakan aura kematian mendekat. Sesuai dengan harapan mereka. Usai Feng Wuchen berkata demikian, Jiwanaga dan supremasi raksasa bersorak kegirangan. Jian Chou meraung, Saudara-saudara, waktu kematian kalian telah tiba. Bunuh mereka semua. Feng Wuchen, keempat pemimpin klan Harimau Suan Ming masih ada di tanganku. Kiansu menahan luka dan rasa takutnya dan berteriak pada Feng Wuchen. Apakah kamu yakin mereka masih di tanganmu? Feng Wuchen bertanya dengan senyum dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan keempat pemimpin klan Harimau Suan Ming muncul di samping Feng Wuchen dari udara tipis. Dia dapat mengendalikan kekuatan ilahi ruang waktu sesuai keinginannya. Terima kasih, Tuan Feng, karena telah menyelamatkan kami. Keempat pemimpin klan Harimau Suan Ming mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Feng Wuchen mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa dan menggunakan reinkarnasi penentang surga. Qin Qingyuan, Bai Wuchang, dan para supremasi lainnya yang telah meninggal hidup kembali satu demi satu. Kiansudan yang lainnya tercengang. Bunuh. Jian Chou meraung lagi. Para dewa raksasa jiwa naga juga meraung dan melesat ke langit. Jumlah mereka puluhan ribu. Puluhan dewa abadi dan lebih dari seratus dewa abadi setengah langkah telah terluka para oleh Feng Wuchen dan telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Tuan dewa kuno, selamatkan kami. Kiansudan yang lainnya berteriak putus asa. Hanya Hei Qingyuan yang bergelar dewa kuno yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Akan tetapi, Hei Qingyuan yang bergelar dewa kuno tidak menanggapi atau muncul seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ah! Naga jiwa raksasa supremasi menyerang dengan ganas. Kiansudan dewa abadi lainnya serta dewa abadi setengah langkah berteriak kesakitan. Mayat berjatuhan satu demi satu. Mereka putus asa. Dalam waktu kurang dari satu menit, semua dewa surgawi dan dewa surgawi setengah langkah dibunuh oleh para raksasa yang mulia. Tiga ratus puncak sembilan bintang kuno abadi supremasi juga dibunuh oleh Ling Xiao-Siao dan yang lainnya. Dragon Soul raksasa supremasi bersorak kegirangan. Seseorang segera menyebarkan berita itu. Hei Qingyuan, Dewa kuno bergelar, aku tahu kau lah dalang semua ini. Aku juga tahu kau bersembunyi di kegelapan. Kalau kau berani melakukannya, kenapa kau tidak muncul saja? Apakah kamu takut aku akan membunuhmu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Feng Wuchen, aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka sampah-sampah ini tidak dapat melakukan apapun padamu. Aku juga tidak menyangka kau begitu kuat, kata Hei Qingyuan, Dewa kuno bergelar, dengan dingin. 3463 Ada banyak hal yang tidak dapat Anda bayangkan. Feng Wuchen mencibir, tapi aku penasaran. Kamu menghabiskan begitu banyak upaya untuk membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka untuk menghadapiku. Mengapa kamu tidak menyelamatkan mereka? Di atas kehampaan, Hei Qingyuan yang bergelar Dewa kuno muncul tanpa ekspresi. Tatapan semua orang tertuju pada Hei Qingyuan. Apakah ini orang dibalik semua ini? Long Xihun mengerutkan kening saat dia mengamati Hei Qingyuan yang bergelar Dewa kuno. Aura yang mengerikan. Aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya orang ini, kata Ling Xiao Xiao dengan sungguh-sungguh. Matanya yang indah dipenuhi dengan rasa takut. Kiyu Tian berkata dengan hormat, Nyonya, orang ini adalah Dewa kuno bergelar hitam. Dia memiliki status yang sangat tinggi di alam pangu. Dewa kuno bergelar hitam. Ling Xiao Xiao mengangguk sedikit. Nyonya, jangan khawatir. Tuanku dapat memanggil Kaisar Agung dan Dewa kuno bergelar. Kaisar Agung lebih kuat darinya, kata Jian Chou cepat. Kata-kata Jian Chou meyakinkan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Mereka hanya sampah. Apa gunanya menyelamatkan mereka? Hei Qingyuan berkata dengan dingin. Dia tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan Jian Chou dan yang lainnya. Di mata Hei Qing, Jian Chou dan yang lainnya hanyalah bidak catur. Mereka sama sekali tidak penting. Hei Qingyuan, Dewa kuno bergelar, kebaru saja melanggar aturan langit dan bumi. Jika Kaisar Agung Yan Feng mengetahuinya, menurutmu apa yang akan terjadi padamu? Feng Wuchen mencibir. Ia sama sekali tidak takut pada Hei Qingyuan. Kaisar Agung Yan Feng tidak akan tahu, kata Hei Qingyuan tanpa ekspresi. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Mungkin tidak demikian. Oh, bisakah kau pergi ke alam pangu? Hei Qingyuan, Dewa kuno bergelar bertanya. Dia semakin yakin bahwa Feng Wuchen adalah orang yang telah menerobos ke alam pangu. Aku tidak bisa pergi, tapi aku punya cara. Feng Wuchen mencibir. Kau tidak punya kesempatan. Hei Qingyuan berkata dengan dingin. Niat membunuh yang dingin menyebar. Apa? Apakah kau ingin membunuhku dengan tanganmu sendiri? Kamu adalah Dewa kuno bergelar hitam. Statusmu luar biasa, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Membunuh semut sepertimu bukanlah apa-apa bagiku. Namun, merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tanganku, kata Dewa kuno bergelar Hei Qingyuan dengan dingin. Aura mengerikannya telah mengunci Feng Wuchen. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Ekspresi Feng Wuchen tetap tidak berubah, sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Membunuhmu semudah membalikkan telapak tanganku. Feng Wuchen, kau begitu tak kenal takut karena kau bisa memanggil Dewa kuno bergelar, kata Hei Qingyuan dengan dingin. Sambil berbicara, ia perlahan mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke Feng Wuchen. Feng Wuchen tetap tidak tergerak. Kau cukup percaya diri, bukan? Hei Qingyuan mencibir saat kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Ledakan. Berdengung. Detik berikutnya, tubuh Feng Wuchen meledak dan berubah menjadi abu. Tuanku yang agung. Tuan Feng. Suami. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan mulai berteriak panik. Tidak seorang pun menyangka bahwa Feng Wuchen tidak akan memanggil Dewa kuno bergelar atau Kaisar Agung. Dia juga tidak melakukan pembelaan apapun. Aura suamiku telah menghilang. Ling Xiao-siao sangat ketakutan dan air mata mengalir di pipinya. Nyonya ketua tertinggi, jangan khawatir. Ketua tertinggi memiliki tubuh abadi yang kuat. Hei Qingyuan tidak akan bisa membunuh ketua tertinggi. Kata Qiyu Tian cepat. Qiyu Tian benar. Pemimpin tertinggi tidak akan mati, kata Jian Chou sambil tersenyum. Pengingat Qiyu Tian dan Jian Chou membuat Ling Xiao-siao dan yang lainnya tersadar. Iya, Feng Wuchen memiliki tubuh abadi dan tidak bisa dibunuh. Bukan hanya Feng Wuchen, tetapi mereka juga memiliki tubuh abadi. Di atas. Haha, semut akan selalu menjadi semut. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Kau sedang mencari kematian. Dewa kuno bergelar Hei Qing tertawa keras. Pada saat itu, suara Feng Wuchen terdengar. Jadi begini rasanya berubah menjadi abu, lenyap sepenuhnya ke udara. Mereka tidak dapat melihat Feng Wuchen dan tidak dapat merasakan aura apapun, tetapi mereka dapat mendengar suara Feng Wuchen. Suamiku, Ling Xiao-siao merasa sangat lega. Tuan Feng sungguh hebat, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat gembira. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen muncul lagi tanpa cedera. Tubuh abadi, wajah Hei Qing menjadi gelap. Feng Wuchen tersenyum dingin. Bergelar dewa kuno Hei Qing, meskipun kau kuat, kau tidak bisa membunuhku. Bahkan jika kau membunuhku seratus kali, hasilnya akan sama saja. Begitukah? Hei Qing berkata dengan dingin. Kemudian, dia membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak, kutukan kematian. Sebuah tanda kutukan langsung masuk di antara kedua alis Feng Wuchen. Serangannya terlalu cepat. Feng Wuchen tidak punya waktu untuk menghindar atau bereaksi. Feng Wuchen, kutukan kematian dapat mencegahmu pulih. Bahkan jika kamu memiliki tubuh abadi, kamu tidak akan dapat bangkit kembali. Hei Qing berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengumpulkan kekuatan yang mengerikan di telapak tangannya lagi. Setelah Hei Qing berkata demikian, raut wajah Ling Xiao Xiao dan yang lainnya berubah drastis. Jika apa yang dikatakan Hei Qing benar dan Feng Wuchen tidak dapat pulih, bukankah dia pasti sudah mati? Kutukan kematian, Feng Wuchen menyeringai. Apakah kamu yakin itu akan berhasil padaku? Berjudul Dewa Kuno Hei Qing, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku tidak bisa pulih, aku akan sial. Jika aku bisa pulih, kau akan segera pergi. Bagaimana menurutmu? Kau begitu percaya diri? Hei Qing mengerutkan kening. Kemudian, dia tersenyum dingin. Baiklah, aku berjanji padamu. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Hei Qing menyerang lagi. Kekuatan mengerikan itu sekali lagi menghancurkan Feng Wuchen menjadi debu dan menghilang di udara. Kali ini, Qiyu Tian, Jian Chou, dan yang lainnya mulai khawatir. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat kutukan kematian itu. Mereka juga tidak tahu apakah itu dapat mencegah Feng Wuchen pulih. Suasana hening, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sedang menunggu Feng Wuchen untuk bangkit kembali. Namun seiring berjalannya waktu, Feng Wuchen tidak muncul. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya menjadi semakin khawatir. Feng Wuchen, kutukan kematianku diajarkan oleh Tetua Agung dari Kuil Dewa Utama Tertinggi. Bahkan jika kamu memiliki tubuh abadi, kamu tidak akan bisa bangkit kembali. Hei Qing mencibir. Apakah kutukan kematian sangat kuat? Aku rasa tidak. Pada saat itu, tawa dingin Feng Wuchen terdengar. Saat dia berkata demikian, Feng Wuchen muncul lagi. Apa? Tidak mungkin. Wajah Hei Qing berubah. Suami. Tuanku. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya bersorak kegirangan. Tidak peduli seberapa kuat kutukan kematian, itu tidak ada gunanya di depan Feng Wuchen. Feng Wuchen memiliki warisan Kaisar Agung Suanzen. Kutukan kematian saja tidak berguna melawan Feng Wuchen. Melihat Hei Qing, Feng Wuchen tersenyum. Hei Qing, Dewa kuno bergelar, kau telah kalah. Kau tidak akan bisa membunuhku. Kau telah terkena kutukan maut. Mustahil bagimu untuk pulih. Hei Qing tidak percaya. Ia mengetahui kutukan maut lebih dari siapapun. Apakah aku tidak hidup dan sehat sekarang? Feng Wuchen mencibir. Karena kamu telah kalah, silakan tinggalkan dunia abadi kuno. Wajah Hei Qing langsung berubah. Dia menyipitkan matanya dan berkata, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. 3464. Cincin Jempol Dewa Kuno Kaisar Ye Jun. Itu benar. Cincin Jempol Dewa Kuno Kaisar Ye Jun. Aura ini tidak mungkin salah. Haha, Hei Qing masih saja sombong. Sudah waktunya dia mati. Jian Chou dan yang lainnya sangat gembira. Mereka mengenalinya sekilas. Kaisar Ye Jun adalah Kaisar Agung Kuno dengan kekuatan yang mengerikan. Dia pasti bisa menghancurkan Hei Qing. Bahkan seratus Hei Qing bukanlah tandingan Kaisar Ye Jun. Feng Wuchen, kau tidak bisa membunuhnya. Jangan lupa siapa yang ada di belakangnya. Jika kau membunuhnya, semua orang di alam pangu akan curiga bahwa kau lah yang menerobos ke alam pangu. Kau akan mendapat masalah besar saat itu, kata binatang api Suan Chaotik. Jangan khawatir. Aku tidak berencana membunuhnya. Aku hanya membuatnya takut, kata Feng Wuchen. Jika binatang api Suan Chaotik bisa memikirkannya, bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak memikirkannya? Cincin Jempol Dewa Kuno Hitam. Ekspresi Hei Qing berubah saat dia melihat cincin Jempol Dewa Kuno di tangan Feng Wuchen. Hei Qing, kau adalah Dewa Kuno bergelar. Kau tampaknya takut. Feng Wuchen mencibir. Jelas bahwa Hei Qing sangat terkejut. Tidak heran kau tidak takut padaku. Kau memiliki cincin Jempol Dewa Kuno berwarna hitam, kata Hei Qing dingin. Ia semakin yakin bahwa Feng Wuchen adalah orang yang menerobos alam pangu. Feng Wuchen tidak takut pada Hei Qing karena dia memiliki kartu truf. Bagaimana menurutmu? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika kau kembali sekarang, kau mungkin masih hidup. Feng Wuchen mencibir seolah-olah dia yakin bahwa Hei Qing akan dikalahkan. Cincin Jempol Dewa Kuno di tangannya memiliki aura kuno. Dia pasti Dewa Kuno bergelar hitam dari zaman kuno. Aku khawatir dia tidak lebih lemah dariku. Hei Qing berpikir. Karena aura kuno itu, dia ragu-ragu. Seorang Dewa Kuno bergelar hitam dari zaman kuno mungkin telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Baiklah, begitu dia dipanggil, aku akan segera melapor kepada Kaisar Yan Feng. Apakah dia orang yang menerobos alam pangu atau bukan? Aku akan bersikeras bahwa itu dia. Kaisar Yan Feng pasti akan mempercayaiku. Hei Qing segera memikirkan solusinya. Ide Hei Qing adalah ide yang bagus. Siapapun akan curiga jika seorang kultifator dari dunia abadi kuno dapat memanggil ahli mengerikan dari zaman purbakala. Bocah, silakan coba panggil. Dewa kuno ini benar-benar ingin melihat siapa dia. Hei Qing mencibir. Jika kekuatannya rata-rata, Hei Qing pasti akan membunuhnya terlebih dahulu sebelum membunuh Feng Wu Chen. Jika mereka cukup kuat, dia akan melaporkannya kepada Kaisar Angin Api. Kekuatan Kaisar Angin Api Agung sangat mengerikan, dan dia juga merupakan salah satu Kaisar Agung kuno. Feng Wu Chen pasti akan mati apapun yang terjadi. Feng Wu Chen sedikit mengernyit, diam-diam bertanya-tanya mengapa Hei Qing begitu percaya diri. Alasan utamanya adalah karena seringai Hei Qing membuat Feng Wu Chen merasa tidak nyaman, seolah-olah ada konspirasi. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Feng Wu Chen mencibir. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan memasukkannya ke dalam cincin dewa kuno. Cincin jempol dewa kuno memancarkan cahaya hitam, dan aura kuno yang amat mengerikan terpancar dengan kekuatan yang mampu menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Ini adalah Kaisar kuno yang agung. Merasakan aura kuno yang mengerikan, ekspresi Hei Qing berubah drastis. Jantungnya terasa seperti diremukan gunung, dan langsung berhenti berdetak. Di istana abadi yang berdaulat, Jian Chou, Qiyu Tian, dan yang lainnya sangat bersemangat. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut. Ini adalah aura mengerikan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Benar-benar tak terbayangkan. Kaisar agung mana yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Hei Qing bahkan lebih ketakutan. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Hei Qing, dewa kuno bergelar. Kau tampaknya sangat takut. Jangan bilang kau menyesalinya. Feng Wu Chen bertanya sambil mencibir. Setelah Feng Wu Chen selesai berbicara, aura kuno itu menjadi semakin menakutkan, dan segera mengembun menjadi suatu sosok. Itu adalah Kaisar Agung Ye Jun. Aku mencintaimu. Seorang Kaisar kuno agung yang sejati. Dia, dia, Hei Qing menatap punggung Kaisar Ye Jun dengan ngeri. Ekspresinya sangat ketakutan. Hei Qing tampaknya mengenali Kaisar Besar Ye Jun, tetapi dia tidak yakin karena dia tidak melihat wajahnya. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya melihat ketakutan Hei Qing. Semakin takut Hei Qing, semakin bersemangat pula mereka. Feng Wu Chen, musuh kuat apa yang kamu hadapi kali ini? Kaisar Ye Jun bertanya sambil tersenyum. Ketika dia melihat Feng Wu Chen, gambaran mengerikan Feng Wu Chen yang menghancurkan kuil gudi langsung muncul di benaknya. Feng Wu Chen menekan kuil gudi dengan kekuatannya sendiri dan memaksa kuil gudi menundukkan kepalanya. Kaisar agung Ye Jun tidak akan pernah melupakan sikap mendominasi dan mengesankan itu. Feng Wu Chen mengangkat dagunya dan berkata sambil tersenyum, dewa kuno bergelar hitam Hei Qing dari alam pangu. Hei Qing, Kaisar Besar Ye Jun menoleh untuk melihat. Dia sama sekali tidak mengenalnya. Kaisar Besar Ye Jun belum pernah melihatnya sebelumnya. Hei Qing hanyalah seorang junior, dan Ye Jun jauh lebih tua darinya. Melihat wajah Kaisar Besar Ye Jun, jiwa Hei Qing ketakutan dan keluar dari tubuhnya. Dia tak terkendali mundur beberapa langkah seolah-olah dia telah melihat hantu. Darah, Raja Iblis Darah, murid tertua Kaisar Agung Jiwa Pedang. Hei Qing hampir kehabisan napas. Tubuhnya tidak mendengarkannya, dan bahkan jiwanya gemetar. Keberadaan Blood Demon Lord sudah pasti menjadi mimpi buruk bagi semua dewa kuno bergelar. Prestasi Blood Demon Lord di bidang Pedang Dao sangat mengerikan. Dia juga memperoleh warisan sejati Kaisar Agung Jiwa Pedang, dan kekuatannya mengguncang alam pangu. Dulu, saat Raja Iblis Darah masih menjadi dewa kuno bergelar hitam, dia hampir tak terkalahkan. Tidak banyak dewa kuno bergelar hitam yang bisa menandinginya. Demi membuktikan kekuatannya, penguasa Iblis Darah nyaris memusnahkan semua dewa kuno bergelar hitam di alam pangu. Oh, aku tidak menyangka kau mengenalku dan nama lamaku. Kaisar Agung Ye Jun tersenyum tipis. Melirik Hei Qing, Kaisar Agung Ye Jun bertanya, Apa? Apakah kamu datang ke dunia abadi kuno untuk berperilaku kejam? Ini adalah pelanggaran terhadap tatanan langit dan bumi. Aku bisa membunuhmu kapan saja, terlepas dari siapa yang ada di belakangmu. Perkataan Kaisar Besar Ye Jun benar-benar membuat Hei Qing ketakutan. Dia kehilangan kendali atas kandung kemihnya dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Kaisar Angin Api Yang Agung. Aku menemukan orang yang berhasil masuk ke alam pangu. Dia adalah Feng Wuchen. Dia memanggil Raja Iblis Darah. Dia pastilah orang yang menerobos masuk ke alam pangu. Kaisar Agung Angin Api, mohon datanglah ke dunia abadi kuno sesegera mungkin. Hei Qing yang ketakutan segera melapor kepada Kaisar Agung Angin Api. Jika Kaisar Besar Ye Jun datang lebih lambat, Hei Qing takut dia akan mati. Hei Qing tahu betapa kejam dan mengerikannya Kaisar Agung Ye Jun. Nama Blood Demon Lord tidak diberikan kepadanya tanpa alasan. Saat Hei Qing masih menjadi Dewa Kuno bergelar hitam, dia jelas bukan tandingan Kaisar Agung Ye Jun. Sekarang Kaisar Agung Ye Jun telah menerobos ke alam Kaisar Agung, dia bisa membunuh Hei Qing dengan satu jari. Keduanya berada pada level yang sepenuhnya berbeda. Raja Iblis Darah, Kaisar Agung Angin Api sedikit terkejut. Murid tertua Kaisar Jiwa Pedang. Bukankah dia menghilang selama jutaan tahun? Bagaimana Feng Wuchen memanggilnya? Kaisar Agung Angin Api tidak banyak berpikir dan langsung menghilang. Hem, Kaisar Agung Ye Jun mengangkat alisnya dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kaisar Agung Angin Api, Feng Wuchen tiba-tiba merasakan aura yang menakutkan. Dia telah melangkah ke dunia abadi kuno. Pada saat ini, Feng Wuchen tiba-tiba memahami sesuatu dan mulai khawatir dalam hatinya. Salam, Kaisar Agung Angin Api. Hei Qing segera berlutut dengan hormat. 3465 Yan Feng. Raja Setan Darah. Kaisar Yan Feng dan Kaisar Ye Jun saling berpandangan. Kaisar Ye Jun tersenyum tipis. Yan Feng, lama tak berjumpa. Benar? Lama tak berjumpa, Raja Iblis Darah. Tidak, lebih tepat memanggilmu Kaisar Ye Jun sekarang. Kaisar Yan Feng tersenyum dan melirik Feng Wuchen. Kaisar Yan Feng pernah melihat Feng Wuchen di alam pangu, jadi dia tidak asing dengannya. Kaisar Yan Feng penasaran bagaimana Feng Wuchen memanggil Kaisar Ye Jun. Hak apa yang dimiliki seorang kultifator dari dunia abadi kuno? Bahkan kultifator paling biasa di alam pangu tidak memiliki hak untuk memanggil Kaisar Ye Jun. Bagaimana Feng Wuchen bisa memanggil Kaisar Ye Jun? Kaisar Yan Feng tidak dapat memahaminya. Kaisar Ye Jun tersenyum tipis. Itu hanya gelar, tidak masalah kau memanggilku apa. Sejujurnya, jika Anda tidak muncul, yang mulia akan mengira Anda sudah mati. Namun siapa sangka bahwa Anda tidak hanya masih hidup, Anda bahkan telah menembus alam Kaisar. Ini benar-benar mengejutkan, lanjut Kaisar Yan Feng. Ia benar-benar terkejut. Kaisar Ye Jun adalah murid pertama Kaisar Jiwa Pedang, yang berarti dia adalah musuh kuil utama tertinggi. Banyak Kaisar besar dari sepuluh arah tewas dalam pertempuran saat itu, termasuk banyak kekuatan kuno. Ye Jun adalah salah satunya. Kaisar Yan Feng tidak menyangka Ye Jun masih hidup. Bukankah itu berarti ada cukup banyak orang yang selamat dari pertempuran saat itu? Bukankah kau sekarang juga seorang Kaisar Agung? Kaisar Ye Jun tersenyum tipis. Karena Hei King adalah orangmu, bawa dia pergi. Ini adalah dunia abadi kuno. Kau telah melanggar aturan langit dan bumi. Kau benar-benar tidak menghormati Tuanmu. Jika Demon Soul Supreme tahu tentang ini, kau seharusnya tahu konsekuensinya, kan? Ekspresi Kaisar Yan Feng sedikit berubah. Mengabaikan tatanan langit dan bumi memang merendahkan Demon Soul Supreme. Itu merupakan penghinaan terhadap Demon Soul Supreme. Sebagai murid pertama Kaisar Jiwa Pedang, membantu seorang kultifator dari dunia abadi kuno adalah tindakan yang merendahkan martabatnya. Aku benar-benar kecewa. Kaisar Yan Feng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kasihan. Kaisar Ye Jun mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun. Sepertinya Raja Iblis Darah di masa lalu telah kehilangan sifat iblis dan haus darahnya dalam sungai waktu yang panjang. Raja Angin Inferno berkata dengan suara yang dalam saat matanya bersinar dengan sedikit kekejaman. Kamu salah. Itu bukan sifat iblis, tapi iblis yang bisa mengendalikan sifat ini. Pernahkah kau melihat setan seperti ini? Kaisar Ye Jun bertanya sambil menyeringai. Iblis yang bisa mengendalikan sifat seseorang. Ekspresi Kaisar Yan Feng berubah lagi. Kaisar Ye Jun jelas tidak sesederhana yang terlihat. Gelar penguasa setan darah jelas bukan gelar biasa. Dia seharusnya masih menyembunyikan jati dirinya, pikir Feng Wuchen. Teks. Kaisar Angin Api? Aku tahu betapa kuatnya dirimu. Pertarungan kita pasti akan membuat Alam Pangu khawatir. Kau tidak ingin Alam Pangu tahu bahwa kau telah melanggar aturan Alam, bukan? Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Kaisar Ye Jun tersenyum tipis. Hei King, apakah maksudmu Feng Wuchen adalah orang yang menerobos ke Alam Pangu? Kaisar Yan Feng menatap Hei King dan bertanya. Hei King melapor dengan hormat, Kaisar Angin Api, Feng Wuchen mampu memanggil Kaisar Ye Jun. Siapa lagi di dunia abadi kuno yang mampu melakukan itu? Kalau bukan dia, siapa lagi? Mungkin karena Kaisar Ye Jun, dia punya keberanian untuk menerobos Alam Pangu. Kaisar Yan Feng sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Perkataan Hei King bukan tanpa alasan. Bahkan jika tidak ada bukti, Feng Wuchen tetap menjadi tersangka terbesar. Dengan kekuatan Kaisar Ye Jun, dia memang memiliki keberanian untuk menerobos lapisan surga ke-36 dari lapisan surga pertama. Kaisar Yan Feng menatap Feng Wuchen, lalu menatap Kaisar Ye Jun. Ia berkata dengan suara yang dalam, beberapa waktu lalu, ada orang misterius yang menerobos masuk ke Alam Pangu dari lapisan langit pertama hingga lapisan langit ke-36 dan melukai banyak orang. Hal ini telah menimbulkan kemarahan banyak ahli di Alam Pangu. Selain itu, kekuatan misterius ini kemungkinan besar adalah kekuatan misterius yang membuat marah supremasi jiwa iblis. Saya hanya mengikuti perintah untuk menyelidiki. Ini bukan pelanggaran terhadap tatanan alam. Apakah itu bisa diterima? Kaisar Ye Jun mencibir dengan nada mengejek dalam suaranya. Kaisar Ye Jun, Anda seharusnya memikirkan situasi Anda sendiri, bukan Feng Wuchen. Adik muda Dou Hun Anda adalah Dewa Kuno bergelar. Akhir-akhir ini, dia membuat banyak kegaduhan di Alam Pangu. Apakah Anda tahu apa konsekuensinya? Kaisar Yan Feng berkata dengan suara berat dengan sedikit nada mengancam. Sudah bertahun-tahun aku tidak diancam. Tidak banyak orang yang berani mengancamku. Bahkan Tianzong dan Di Wuyun tidak berani mengancamku, kata Kaisar Ye Jun sambil tersenyum. Jejak keganasan yang tak terlihat melintas di kedalaman matanya. Kata-kata Kaisar Ye Jun memang benar. Baik saat ia masih bergelar Dewa Kuno atau sekarang, tidak banyak orang yang berani mengancamnya. Sekalipun Kaisar Jiwa Pedang tidak ada, Kaisar Ye Jun masih sangat kuat. Kaisar Ye Jun, aku hanya perlu memberi perintah, dan para ahli dari kuil utama tertinggi akan memburumu. Tidak akan ada tempat untukmu di Alam Pangu. Pikirkan baik-baik sebelum kau ikut campur, Kaisar Yan Feng mencibir. Kaisar Ye Jun kuat, tetapi Kaisar Yan Feng tidak takut. Kaisar Yan Feng melirik Feng Wuchen dan berkata, Feng Wuchen, saat kita berada di Alam Pangu, aku tidak percaya kau memiliki kemampuan seperti itu. Namun, karena kau dapat memanggil Kaisar Ye Jun, tidak ada seorang pun di dunia abadi kuno yang dapat melakukannya. Aku tidak dapat tidak mencurigai mu. Oleh karena itu, silakan kembali bersamaku untuk menyelidiki. Feng Wuchen sedikit mengernyit, dan wajahnya berubah serius. Feng Wuchen, sebaiknya kau kembali bersama kami dengan patuh. Mungkin kau masih bisa hidup. Berada di pihak yang sama dengan Kaisar Ye Jun berarti menjadi musuh seluruh Alam Pangu dan jiwa iblis tertinggi. Bukan hanya kau, tapi kalian semua akan mati. Hei King berteriak dengan marah, penuh ancaman. Jika kamu ingin menyelidiki, kamu bisa melakukannya sekarang. Aku akan bekerja sama. Aku di sini. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Kekuatan misterius itu pasti di luar imajinasiku. Kalau tidak, kau tidak akan bisa mengalahkan enam Kaisar Agung Kuil Gudi. Kaisar Ye Jun tidak akan membelamu. Aku akui bahwa aku tidak bisa melihat kekuatan misterius yang tersembunyi di tubuhmu, tetapi Demon Soul Supreme bisa. Jika kau tidak kembali bersamaku dengan patuh, aku tidak keberatan menggunakan kekerasan, kata Kaisar Yan Feng dengan tegas. Feng Wuchen, saya perintahkan kamu sekarang. Kembalilah bersama kami segera. Hei King berteriak dengan marah. Saya menolak. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tidak seorang pun dapat memerintahkanku untuk melakukan apapun. Mulai sekarang, aku akan selalu menolak. Feng Wuchen bukanlah buah kesemak lemah lembut yang bisa diganggu siapapun. Menolak. Huh, itu artinya kamu punya hati nurani yang bersalah. Hei King mencibir. Kau punya nyali. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kaisar Yan Feng berkata dengan galak. Tatapan membunuh terpancar di matanya yang menyipit. 3466. Kaisar Yan Feng, apa salahnya menindas para kultifator dunia abadi kuno? Aku akan menjadi lawanmu. Kaisar Ye Jun melangkah maju, menegaskan pendiriannya. Kaisar Ye Jun, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku? Keunggulan jiwa iblis. Kaisar Yan Feng bertanya dengan dingin. Wajahnya menjadi gelap, dan kekejaman di matanya meningkat. Kita sudah cukup bicara. Pasti banyak yang tidak puas. Kaisar Ye Jun mencibir. Aku tahu kau tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ayo bertarung. Kau mungkin bisa memaksaku untuk menggunakan kekuatan penuhku. Saat dia berbicara, niat bertarung yang kuat meletus. Baiklah. Aku juga ingin melihat seberapa kuat dirimu sekarang. Gunakan kekuatanmu sepenuhnya. Kemarahan dan niat bertarung Kaisar Yan Feng bangkit. Aura Kaisar Yan Feng tiba-tiba berubah. Aura itu menyelimuti seluruh dunia abadi kuno dalam sekejap. Banyak kultifator merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka. Udara tampaknya telah menghilang, sehingga sulit untuk bernapas. Semua orang di istana abadi Kaisar gemetar ketakutan. Mereka merasa seolah-olah hati mereka sedang dihancurkan oleh gunung. Kiyu Tian menahan rasa takut di hatinya dan berkata, sangat kuat. Dia tidak kalah dengan tuan muda di Tian. Kekuatan ilahi purba alam pangu jauh lebih kuat daripada yuan spiritual, kata Long Sihun dengan sungguh-sungguh. Seperti yang diharapkan dari seorang Kaisar. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Liu Qingyang berkata dengan susah payah. Tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Semua orang merasakan hal yang sama. Mereka tidak bisa bergerak karena aura yang mengerikan itu. Wajah mereka penuh dengan rasa sakit. Jika Kaisar Yejun tidak ada di sini, mereka akan terbunuh oleh aura Kaisar Yan Feng. Tidak perlu mengintimidasi orang lain. Kaisar Yejun mencibir. Dia melambaikan tangannya dan dengan mudah membubarkan aura Kaisar Yan Feng. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya menghela nafas lega. Sejumlah besar orang jatuh ke tanah. Melihat Kaisar Yan Feng, Feng Wuchen mengerutkan kening. Kekuatan ilahi primordial. Kekuatan orang ini tidak kalah dengan Tian Zhong dan Di Wuyun. Kaisar Yan Feng, mari kita bertarung di ruang dimensi. Anda tidak akan bisa menjelaskannya jika terlalu banyak orang dari dunia abadi kuno yang mati, kata Kaisar Yejun sambil tersenyum. Ia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan terbang ke langit. Seperti yang diharapkan dari murid tertua Kaisar Roh Pedang. Kaisar angin api menyerang tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, Kaisar Yejun dan Kaisar Yan Feng tiba di ruang dimensi di luar dunia abadi kuno. Ruang dimensi itu sangat luas dan tak terbatas. Sekilas, ruang itu dipenuhi bintang-bintang redup. Bertempur di sini tidak akan memengaruhi dunia abadi kuno. Kaisar ini mendengar bahwa Tuan Muda di Tian juga ingin berurusan dengan Feng Wu Chen. Sepertinya andalah yang ikut campur. Kaisar angin api mengerutkan kening. Siapa yang tahu? Kaisar Yejun mengangkat bahu sambil tersenyum. Kaisar Yejun, kultifasiku telah meningkat pesat di bawah bimbingan Dimensal Supreme. Sebaiknya kau singkirkan pandangan menghinamu. Kaisar Yan Feng berkata dengan dingin. Ia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Oh, benarkah begitu? Kaisar Yejun mencibir. Kemudian, auranya tiba-tiba berubah dan niat pedang yang mendominasi dan ganas meledak. Manifestasi kehendak pedang. Kaisar angin api mengerutkan kening. Tampak sangat serius. Tingkat tertinggi ilmu pedang dao sangatlah mengerikan. Pada saat yang sama, mata Kaisar Yejun perlahan berubah menjadi merah darah. Gumpalan aura berdarah menyebar. Itu sangat menakutkan. Aura iblis yang haus darah menyebar dari tubuh Kaisar Yejun. Aura itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia benar-benar seperti iblis. Mata berdarah itu begitu mengerikan sehingga tidak ada seorang pun yang berani menatap langsung ke arahnya. Inilah Kaisar Yejun yang sebenarnya. Itulah sebabnya Kaisar Setan Darah ada di sini. Darah. Mata haus darah. Ekspresi Kaisar Angin Api berubah drastis. Ketakutan yang kuat melintas di matanya. Kaisar Yejun mengeluarkan pedang pangu bintang sembilan. Auranya meroket, dan niat pedangnya menjadi semakin mengerikan. Pedang pangu sembilan bintang. Sembilan bintang. Ekspresi Kaisar Angin Api berubah lagi. Dia ketakutan, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Tidakkah kau ingin melihat kekuatanku yang sebenarnya? Aku akan menunjukkannya kepadamu sekarang. Kaisar Yejun berkata dengan garang. Tatapan matanya menjadi sangat menakutkan, seperti tatapan setan. Pedang penghancur jiwa. Kaisar Yejun mengeluarkan teriakan dingin. Dua suara bergema di udara, dan niat pedang yang sangat mendominasi menyapu ruang dimensi dengan sembrono. Udara tersebar sepenuhnya. Teknik pedang terkuat milik Kaisar Jiwa Pedang. Kaisar Angin Api benar-benar ketakutan. Rasa penyesalan yang mendalam muncul di hatinya. Di sisi lain, di istana abadi yang berdaulat. Suamiku, apakah Kaisar Yejun akan baik-baik saja? Bagaimanapun, pertempuran mereka telah membuat khawatir alam pangu. Apakah Kaisar Yejun tidak akan terungkap? Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, istriku. Kaisar Yejun adalah murid tertua Kaisar Jiwa Pedang. Dia sangat kuat, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Suamiku, bagaimana kamu bisa memanggil Kaisar yang begitu kuat? Ling Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Nanti kalau sempat, aku ceritakan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Memang benar Kaisar Yejun kuat, tapi jangan remehkan Kaisar Angin Api. Dia juga seorang Kaisar Kuno. Setelah pertempuran ini, Kaisar Yejun pasti akan diburu oleh para ahli dari kuil utama tertinggi. Tanpa dukungan Kaisar Jiwa Pedang, dia tidak akan bisa hidup lama. Hei King mencibir dengan bangga dan menatap Feng Wuchen dan yang lainnya. Itu belum tentu benar. Feng Wuchen mencibir. Kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati itu. Kaisar Yejun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku yakin kau lah yang menerobos masuk ke alam pangu. Hei King berkata dengan galak sambil menatap Feng Wuchen dengan mata menyipit. Mana buktinya? Apa yang tidak bisa kau katakan tanpa bukti? Feng Wuchen mencibir. Dia menatap Hei King seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Kaisar Yejun telah dikalahkan. Apakah kamu masih membutuhkan bukti? Hei King mencibir dengan nada mengejek. Ledakan. Pada saat ini, sesosok jatuh dari kehampaan dan menghantam alun-alun istana Kaisar Surgawi. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar tercipta. Semua orang terkejut. Yan, Kaisar Angin Api. Wajah Hei King berubah drastis. Kaisar Angin Api, Feng Wuchen dan yang lainnya terkejut. Mata semua orang tertuju pada lubang besar itu. Kaisar Angin Api terluka parah dan berlumuran darah. Kaisar Angin Api dikalahkan begitu cepat dan terluka parah. Itu hanya beberapa menit. Kekuatan Kaisar Yejun sungguh mengerikan. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku dikalahkan. Suara dingin Kaisar Yejun terdengar. Hei King gemetar ketakutan seolah-olah dia tersengat listrik. Wajah Hei King berubah menjadi hijau. Dia menoleh ke belakang dengan ngeri. Akan lebih baik jika dia tidak melihatnya. Dia hampir pingsan. Darah. Mata peminum darah. Hei King sangat takut hingga ia mengompol. Ia berlutut dan darah di tubuhnya berhenti mengalir. Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya melihat Kaisar Yejun yang sebenarnya. Mereka semua tercengang dan hati mereka bergejolak. Kaisar Yejun, yang melepaskan niat membunuh iblisnya, adalah iblis sungguhan. Namun, Kaisar Yejun dapat mengendalikan sifat iblisnya. Kaisar Yejun, yang mampu mengendalikan sifat iblisnya, adalah Kaisar Yejun yang paling menakutkan. Kaisar Setan Darah yang sesungguhnya. 3467. Setelah menekan sifat iblis, Kaisar Yejun kembali ke wujud aslinya. Aura iblis yang haus darah telah menghilang. Kau mampu mengendalikan sifat iblis ini. Baru sekarang aku mengerti apa maksudmu. Kaisar Angin Inferno yang terluka parah berkata dengan suara lemah. Mengendalikan sifat jahat jauh lebih menakutkan daripada kehilangan kendali. Bawa Kaisar Yan Feng dan pergi, kata Kaisar Yejun acuh tak acuh. Kaisar Yejun berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak terluka sama sekali setelah pertempuran sengit itu. Dia hanya menggunakan sedikit kekuatan ilahi. Hei King tidak berani mengatakan apapun. Dia menggendong Kaisar Yan Feng yang terluka parah dan pergi dengan ketakutan. Itu merupakan tamparan di wajah. Hei King tidak menyangka Kaisar Yan Feng akan kalah secepat itu. Ia mengira keduanya akan bertarung setidaknya selama 300 ronde. Meskipun dia tidak melihat pertempuran itu, Hei King menyadari betapa menakutkannya Kaisar Yejun. Itulah murid pribadi pertama Kaisar Jiwa Pedang. Siapakah Kaisar Jiwa Pedang? Dia adalah Kaisar Agung Pangu yang menciptakan dunia. Dia adalah pendekar pedang nomor satu. Bagaimana mungkin murid pribadi pertama Kaisar Jiwa Pedang bisa lemah? Ketika Kaisar Yejun masih menjadi dewa kuno bergelar hitam, dia telah menyapu hampir seluruh alam Pangu. Dia sudah sangat menakutkan saat itu, apalagi sekarang setelah dia menjadi Kaisar Agung. Sejak pertama kali melihat mata haus darah, Kaisar Yan Feng seharusnya menyadari betapa mengerikannya Kaisar Yejun. Pada akhirnya, Kaisar Yan Feng telah meremehkan Kaisar Yejun dan melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Terima kasih, Kaisar Yejun. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Tanpa bantuan Kaisar Yejun, dia mungkin tidak akan mampu bertahan hidup hari ini. Saudara Feng, Anda terlalu sopan, kata Kaisar Yejun sambil tersenyum. Kaisar Yejun, bukankah Anda mengatakan Anda lebih kuat dari Tuan Muda di Tian? Kaisar Yan Feng lebih kuat dari Tuan Muda di Tian. Bagaimana kau bisa mengalahkannya secepat itu? Tanya Jian Chou dengan bingung. Pasti ada hubungannya dengan aura iblis tadi, tebak Feng Wuchen. Kaisar Yejun berkata sambil tersenyum, benar sekali. Dalam keadaan normal, aku memang lebih kuat dari di Tian. Setelah berubah menjadi iblis, aku akan menjadi lebih kuat lagi. Demonisasi. Semua orang mengangguk. Mereka akhirnya mengerti. Saudara Feng, kau harus meningkatkan kultifasimu sesegera mungkin. Kaisar Angin Api mulai mencurigai mu. Meskipun ia telah kalah dalam pertempuran ini, ia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Ia pasti akan datang mencarimu lagi. Kaisar Yejun berkata dengan sungguh-sungguh, namun, sebelum dia menemukanmu, dia pasti akan berurusan denganku terlebih dahulu. Selama waktu ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu bagimu di alam pangu. Terima kasih. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih lagi. Juga, aku khawatir mereka akan menyerangmu saat kau naik ke alam pangu. Kau harus bersiap, kata Kaisar Yejun. Kenaikan adalah hal yang sangat sulit. Jika orang-orang dari alam pangu ikut campur, akibatnya tidak akan terbayangkan. Jika dia ingin naik ke alam pangu, itu tergantung pada apakah mereka setuju atau tidak. Naik ke alam pangu, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut. Mereka baru saja naik ke alam abadi kuno kurang dari setengah tahun. Apakah Feng Wuchen akan naik ke alam pangu? Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan serius, saya mengerti. Saya akan berhati-hati. Sebenarnya, naik ke alam pangu adalah hal paling berbahaya bagi Feng Wuchen. Karena Feng Wuchen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk naik ke alam pangu. Perampokan Makam Tanpa pengakuan alam pangu, Feng Wuchen tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di alam pangu. Lagipula, mengandalkan orang lain untuk naik ke alam pangu bukanlah rencana jangka panjang. Setelah pertempuran ini, kamu akan menjadi sasaran istana dewa tertinggi. Bukan hal yang baik untuk menjadi sasaran raksasa seperti itu. Kaisar Yejun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tidak ada cara lain. Baiklah, aku akan kembali ke alam pangu terlebih dahulu. Aku khawatir Kaisar Yan Feng akan menimbulkan masalah bagi adik-adikku. Kaisar Yejun tersenyum tipis dan menepuk bahu Feng Wuchen. Kemudian, dia menghilang. Bahayanya Kaisar Yan Feng bukan hanya sekadar ucapan biasa. Bagaimanapun, mereka adalah musuh istana ilahi tertinggi. Karena mereka musuh, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Saudara Feng, apakah kau akan naik ke alam pangu? Liu Qingyang adalah orang pertama yang bertanya. Suamiku, petir surgawi belum terpicu. Apakah kamu akan naik? Mungkinkah ini? Ling Xiao Xiao juga bertanya dengan cepat, sambil menatap Feng Wuchen dengan penuh kasih sayang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tidak mudah untuk naik ke alam pangu. Kaisar Yejun hanya mengingatkanku. Jika aku ingin naik, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Setelah Feng Wuchen mengatakan ini, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya merasa benar-benar lega. Feng kecil, naik ke alam pangu jelas lebih berbahaya daripada kesengsaraan apapun. Orang-orang di alam pangu tidak akan membiarkanmu naik dengan mudah. Begitu mereka melakukan sesuatu pada kesengsaraan surgawi, hampir mustahil untuk naik, kata Long Sitian dengan sungguh-sungguh. Saya akan mempersiapkan diri dengan baik. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Ketika saatnya tiba, kamu juga harus bersiap. Mungkin kita bisa naik bersama. Istana Dewa Tertinggi Kaisar Yan Feng yang terluka parah telah meminum ramuan penyembuh. Wajah Kaisar Yan Feng sangat jelek, penuh kengganan. Kaisar Setan Darah, murid tertua Kaisar Roh Pedang. Aku tidak menyangka bahwa satu pedang bisa melukaiku dengan serius. Kaisar Yan Feng berkata dengan marah. Memikirkan kembali pedang sebelumnya, dia masih ketakutan. Dia tidak dapat menahan pedang Kaisar Ye Jun dengan seluruh kekuatannya. Semakin Kaisar Yan Feng memikirkannya, semakin enggan dia. Manifestasi kehendak pedang bukanlah gertakan. Kaisar Yan Feng, Ye Jun pasti sudah kembali ke alam pangu. Haruskah kita segera memerintahkan untuk memburunya? Hei King bertanya dengan hormat. Aku baru saja kalah darinya. Jika aku langsung memerintahkan untuk memburunya, bukankah itu akan membuatku terlihat seperti tidak mampu kalah? Kaisar Yan Feng bertanya dengan muram, menatap Hei King dengan tajam. Sebagai seorang Kaisar kuno yang agung, dia masih memiliki harga diri. Iya, 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 Kaisar Yan Feng benar. Hei King menganggup dengan hormat. Ia begitu takut hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Di depan Kaisar Yan Feng, Hei King hanyalah seekor semut. Kaisar Yan Feng berkata dengan suara yang dalam, tebakanmu masuk akal. Feng Wuchen dapat memanggil Kaisar Ye Jun. Selain dia, tidak ada orang lain di dunia abadi kuno. Dengan dukungan Kaisar Ye Jun, mengapa dia tidak berani? Melapor kepada Kaisar Angin Api, Feng Wuchen memiliki tubuh abadi. Bawahan ini mampu menghidupkannya kembali seketika setelah membunuhnya dua kali. Bahkan mantra kematian yang diajarkan oleh Tetua Agung tidak dapat melakukan apapun padanya. Kalau tidak, bawahan ini pasti sudah menangkapnya sejak lama, kata Hei King tanpa daya. Sebagai dewa kuno bergelar, dia tidak bisa membunuh seorang kultifator kecil dari dunia abadi kuno. Hei King merasa sangat tidak enak. Dia telah kehilangan seluruh martabatnya sebagai dewa kuno bergelar. Kaisar Yan Feng berkata dengan dingin, Feng Wuchen mendapat dukungan dari Kaisar Ye Jun. Jika kamu ingin menangkapnya, kamu harus membunuh Kaisar Ye Jun terlebih dahulu. Kaisar Ye Jun sangat kuat. Sekarang, dia memiliki Do Hun dan Ye Mu. Dia tidak mudah dihadapi. Hei King mengerutkan kening. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Istana Ilahi Utama Tertinggi mengeluarkan perintah pembunuhan untuk Kaisar Ye Jun. Istana Ilahi Utama Tertinggi telah mengirimkan lima Kaisar kuno agung untuk membunuh Kaisar Ye Jun. Setelah berita itu tersebar, semua kekuatan besar di alam pangu terkejut. Pertama, mereka terkejut bahwa Kaisar Ye Jun masih hidup. Kedua, mereka terkejut bahwa Istana Ilahi Utama Tertinggi telah mengirim lima Kaisar kuno agung untuk membunuh Kaisar Ye Jun. Perintah pembunuhan tingkat tinggi seperti itu belum pernah muncul di Istana Utama Ilahi Tertinggi selama jutaan tahun. Pada suatu ketika, semua kekuatan besar di alam pangu membicarakan Kaisar Ye Jun. Siapakah Kaisar Ye Jun? Mengapa saya belum pernah mendengar tentangnya? Aku juga belum pernah mendengar tentangnya, tetapi dia pasti sangat kuat sehingga Istana Dewa Utama Tertinggi mengirimkan lima Kaisar kuno agung. Kamu tidak kenal Kaisar Ye Jun. Dia adalah murid tertua dari Kaisar Roh Pedang. Dia mengalahkan semua Dewa kuno bergelar hitam di alam pangu sendirian dan dikenal sebagai Dewa kuno bergelar hitam terkuat. Orang-orang di alam pangu memanggilnya Raja Setan Darah. Dia adalah mimpi buruk semua Dewa kuno yang bergelar. Apa? Murid tertua Kaisar Roh Pedang. Mimpi buruk semua Dewa kuno yang bergelar. Semua kultifator di alam pangu ketakutan setengah mati saat mengetahui latar belakang Kaisar Ye Jun. Terutama para ahli yang pernah dikalahkan oleh Kaisar Ye Jun saat itu. Wajah mereka dipenuhi dengan kengerian ketika mendengar bahwa Kaisar Ye Jun masih hidup. Inilah yang dimaksud dengan ketakutan setengah mati. Berita itu menyebar ke seluruh alam pangu. Nama Kaisar Ye Jun bergema di seluruh alam pangu. Nama Raja Iblis Darah juga muncul di alam pangu lagi. Sayangnya, Istana Ilahi Utama Tertinggi telah mengirim lima Kaisar kuno agung untuk membunuh Kaisar Ye Jun, tetapi tidak ada berita selama setengah bulan. Seluruh alam pangu telah digeledah, namun tidak ada kabar. Tidak seorang pun tahu di mana Kaisar Ye Jun berada. Kaisar Ye Jun telah tertidur selama jutaan tahun, dan tidak ada seorang pun yang menemukannya. Hampir mustahil untuk menemukannya dalam waktu singkat. Kaisar Ye Jun tidak muncul karena dia mencoba mengulur waktu untuk Feng Wuchen. Dimensol Supremisi murka karena kekuatan misterius, penyusup dari alam pangu, dan Kaisar Ye Jun tidak ditemukan. Tiga wilayah dunia abadi kuno telah kembali normal. Tiga wilayah besar memulai pekerjaan rekonstruksi berskala besar. Dragon Soul Raksasa juga telah mendapatkan kembali kendali atas berbagai kekuatan bawahan. Mereka yang telah meninggal di Mystic Emperor Palace dan Shinra Temple juga telah dihidupkan kembali dengan bantuan Feng Wuchen. Setelah itu, Feng Wuchen dan yang lainnya memasuki kultivasi tertutup. Dunia abadi kuno menyambut kedamaian terakhirnya. Seiring berjalannya waktu, tiga alam duniawi mengalami perubahan yang luar biasa. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, telah memasuki jalur yang benar. Dalam sekejap mata, tiga tahun berlalu. Alam dewata kuno yang selama ini damai, akhirnya menyambut momen yang mengembirakan. Pakar tertinggi dari dunia abadi kuno, penguasa jiwa naga, Feng Wuchen, akan segera bangkit. Bukan hanya Feng Wuchen saja yang naik, tetapi banyak orang dari jiwa naga juga ikut naik. Dalam tiga tahun terakhir, Feng Wuchen hanya menghabiskan satu tahun dalam pengasingan sebelum kembali ke dunia orang suci bersama Ling Xiao Xiao untuk merawat putri mereka. Ketika Xiao Xiao mencapai usia tiga tahun, garis keturunannya telah sepenuhnya terbangun. Kultivasinya melonjak dengan gila-gilaan, langsung mencapai alam dewa sejati tertinggi bintang delapan. Peningkatan yang mengerikan dalam kultivasinya membuat semua orang ketakutan. Dia hanyalah seorang monster. Tidak lama lagi, Xiao Xiao akan dapat naik ke dunia abadi kuno. Xiao Xiao sudah berusia lima tahun. Di bawah bimbingan ketat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, prestasinya di bidang seni bela diri sangat tinggi. Dia bisa dikatakan sebagai seorang jenius sejati. Dia dilengkapi dengan artefak suci kelas sembilan yang mengerikan, mengembangkan seni pangu puncak, dan memiliki kekuatan garis keturunan yang sangat mengerikan. Keberadaan Xiao Xiao menyebar ke seluruh dunia orang suci. Kekuatannya tak tertandingi, dan tidak ada seorang pun di dunia orang suci yang mampu mengancamnya. Xiao Xiao jauh lebih mengerikan daripada Feng Wuchen saat itu. Oleh karena itu, Long Tian Chou, Feng Zheng Kiong, dan yang lainnya juga merasa lega naik ke dunia abadi kuno. Lagi pula, gelombang demi gelombang darah baru naik dari dunia fana ke dunia surgawi, dunia surgawi ke dunia ilahi, dunia ilahi ke dunia orang suci, dan dunia orang suci ke dunia abadi kuno. Sudah waktunya bagi Long Tian Chou dan para ahli lain dari generasi tua untuk naik. Long, R, bagaimana kabar Xiao Xiao? Kau akan segera naik, tidakkah kau berencana untuk pergi dan melihatnya? Tanya Ibu Long dengan cemas. Ia sangat merindukannya. Ibu, aku baru saja kembali dua hari yang lalu. Xiao Xiao sangat penurut, Lingar akan menjaganya. Jangan khawatir, jika kamu merindukan Xiao Xiao, biarkan mereka membawamu kembali selama beberapa hari. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ketua aliansi, jangan khawatir, Lingar akan menjaga Xiao Xiao dengan baik. Ditambah lagi, Ming Yue juga ada di dunia orang suci. Tian Ming tersenyum senang. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, dulu, Lingar sering menangis melihat paman Feng. Dalam sekejap mata, dia sudah dewasa. Dalam beberapa tahun, dia bisa menikah. Haha, Tian Ming dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Ketika ketua aliansi pertama kali naik ke alam surga, dia masih lemah. Siapa yang mengira bahwa dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, dia akan datang dari alam surga ke dunia abadi kuno. Sekarang, dia akan melangkah ke alam pangu. Tian Kui tersenyum tipis. Saat itu, akulah yang menerima ketua aliansi. King Liu tersenyum gembira. Ingatan semua orang kembali ke alam surga dalam sekejap. Kakak Feng, adik ipar Xiao Xiao, jangan khawatir tentang kenaikan jabatanmu. Tidak akan ada yang berani menindas Xiao Xiao. Kalau tidak, aku, Long Xiao Yang, akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Long Xiao Yang tersenyum senang. Aku juga, Long Kia Nye dan yang lainnya menepuk dada mereka dan berjanji. Feng Zheng Kiong berkata dengan cemas, Chen, R, sangat berbahaya bagimu untuk naik ke alam pangu. Kamu harus berhati-hati. Ayah, jangan khawatir, aku sudah siap. Feng Wu Chen mengangguk. Gemuruh. Suara gemuruh menggema di kehampaan. Kesengsaraan surgawi telah tiba. Tatapan semua orang segera beralih ke kehampaan. Kenaikan Feng Wu Chen melalui kesengsaraan surgawi dapat dikatakan telah mengumpulkan kekuatan dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi kuno. Dalam sekejap mata, kehampaan berubah gelap, dan pusaran guntur kesengsaraan yang besar dan mengerikan pun terbentuk. Gemuruh. Usaran kesengsaraan petir semakin padat. Petir bergemuruh terus-menerus, dan naga petir terus-menerus menyambar. Tekan dulu kekuatanmu dan tunggu aku, kata Feng Wu Chen dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia melesat ke dalam kehampaan. Pada saat ini, banyak sekali orang yang menahan nafas. Semua mata tertuju pada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mulai melepaskan kekuatan garis keturunannya. Aura puncak alam abadi menyapu dengan liar seperti tsunami. Banyak sekali pembudidaya yang hadir merasa terintimidasi oleh aura garis keturunan yang mendominasi. Saat kekuatan garis keturunan Feng Wu Chen yang mengerikan meletus, pusaran kesengsaraan guntur tampaknya terstimulasi dan tiba-tiba meletus dengan kekuatan kesengsaraan surgawi yang sangat merusak. Hanya itu, Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak menganggap serius kekuatan kesengsaraan surgawi. Namun, intuisi Feng Wu Chen mengatakan kepadanya bahwa kesengsaraan surgawi tidak sesederhana itu. Ekspresi Ling Xiao Xiao dan yang lainnya juga penuh dengan kekhawatiran dan kesungguhan. Istana Ilahi Utama Tertinggi Melapor kepada Kaisar Yan Feng, Feng Wu Chen telah bangkit melewati kesengsaraan surgawi. Hei Qing melapor dengan hormat, wajahnya penuh dendam. Naik melalui kesengsaraan surgawi, Kaisar Yan Feng berkata dengan garang, gandakan kekuatan kesengsaraan surgawi. Lihatlah apakah ada kekuatan misterius di tubuhnya. Jika ada, tangkap dia segera. Jika tidak ada, bunuh dia. 3469 Juga, jika Feng Wu Chen benar-benar memiliki kekuatan misterius dan petir surgawi biasa tidak dapat melakukan apapun padanya, kamu dapat menyerangnya secara diam-diam. Kaisar Yan Feng berkata dengan dingin, Aku juga merasa bahwa Feng Wu Chen adalah orang yang menerobos ke alam pangu. Baik, Hei Qing menerima perintah itu dengan hormat dan segera pergi. Gemuruh. Berdengung. Setelah beberapa saat, kekuatan pusaran air kesengsaraan petir tiba-tiba meningkat dua kali lipat, dan aura yang menyebar menjadi semakin menakutkan. Guntur itu mengguncang bumi, membuat semua orang ketakutan. Kekuatan petir meningkat tiga kali lipat, ini tentu saja perbuatan Hei Qing. Kekuatan petir telah meningkat, Long Sihun mengerutkan kening dalam-dalam. Dua kali, Master Abadi Kuno Yan Chen dan Siang Yuan Tian ketakutan setengah mati, dan bola mata mereka hampir jatuh. Kekuatan kesengsaraan petir yang begitu mengerikan, bagaimana dia bisa melewatinya? Wajah Ku Ying tampak muram, dan dia berkata dengan dingin, alam pangu tidak akan melepaskan dewa tertinggi dengan mudah. Cu Tiansu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan cemas, kekuatan petir meningkat tiga kali lipat, aku tidak tahu apakah dewa tertinggi mampu mengatasinya. Feng Wu Chen tidak takut pada petir, kata Matt Leopard tanpa ekspresi. Feng Zheng Kiong tersenyum, iya, meski dua kali lebih kuat, tak masalah. Ketika Feng Wu Chen naik ke dunia abadi kuno, pemandangan kesengsaraan itu sangat mengerikan, dan mereka semua mengetahuinya dengan jelas. Ini adalah petir dari alam pangu, petir ini tidak biasa, petir ini memiliki aura kuno, Feng mungkin tidak takut, kata Long Sitian dengan sungguh-sungguh. Tubuh abadi saudara Feng, aku tidak tahu apakah itu dapat menahan kekuatan petir yang begitu mengerikan. Santong juga cukup khawatir. Kekhawatiran setiap orang adalah wajar, lagi pula, mereka sedang naik ke alam pangu. Itulah dunia para ahli yang sebenarnya. Mengapa aku merasa bahwa petir yang diberikan kepadaku oleh Tuan Feng lebih kuat? Tampaknya mampu menekan petir. Kaisar pertempuran diam-diam terkejut. Perasaan ini sangat jelas. Bukan hanya kaisar pertempuran, tetapi siapapun yang menerima petir yang diberikan Feng Wu Chen merasa bahwa petir itu sama sekali tidak mengancam, dan mereka merasa bahwa mereka dapat menghancurkannya dengan lambayan tangan. Tentu saja, Feng Wu Chen mengerutkan kening, seperti yang diduga, mereka masih ikut campur. Mereka tidak akan membiarkanku naik dengan mudah. Jika bukan Hei Qing, maka itu adalah kaisar Yan Feng. Tuan, sekuat apapun petir surgawi itu, ia tidak dapat berbuat apa-apa kepadamu. Long Shen Jian tertawa. Feng Wu Chen menyampaikan, ketika aku naik ke dunia abadi kuno, petir surgawi tidak dapat melakukan apapun padaku karena aku memiliki leluhur semua petir di tubuh alam abadiku. Bahkan jika aku tidak memurnikan dan menyerap leluhur semua petir, ia masih dapat menahan petir surgawi. Karena kesombongan dan penghinaan kaisar langit guntur, Feng Wu Chen selalu menentang leluhur petir ribuan. Kalau tidak, Feng Wu Chen pasti sudah memurnikan leluhur petir ribuan kilatan dan tidak akan berdiri saja membiarkan petir menyambarnya saat dia naik ke dunia abadi kuno. Feng Wu Chen tidak memurnikan leluhur 10 ribu petir saat itu. Kemudian, ketika dia memadatkan alam abadi, dia langsung menyatu dengan kekuatan bawahan lainnya. Meskipun ada warisan kaisar surgawi guntur, Feng Wu Chen tidak menggunakannya sendiri dan memberikannya dalam jumlah cukup banyak. Feng Wu Chen juga meremehkan penggunaan mutiara jiwa guntur milik kaisar langit guntur untuk memurnikan tubuhnya. Itu telah menjadi sebuah hiasan. Feng Wu Chen menatap pusaran petir itu dengan serius dan berkata, sejujurnya, aku tidak khawatir dengan kekuatan petir surgawi. Bahkan jika kekuatannya dua kali lipat, itu tidak akan berpengaruh apapun padaku. Tubuh alam abadi Feng Wu Chen telah melampaui keberadaan alam pangu. Bagaimana mungkin dia takut pada petir surgawi? Tuan, apakah Anda mengkhawatirkan Hei King dan kaisar Yan Feng? Tanya Shen Yan. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, ya, sebagai ahli alam pangu, mereka dapat dengan mudah meningkatkan kekuatan petir surgawi. Mereka juga dapat menggabungkan kekuatan mereka dengan petir surgawi atau mengirim orang untuk menghentikanku. Bahkan jika aku memiliki tubuh abadi dan tidak takut pada petir surgawi, aku tetap tidak dapat memasuki alam pangu jika aku gagal dalam kesengsaraan. Inilah yang paling dikhawatirkannya. Gemuruh. Berdengung. Tak lama kemudian, petir surgawi pertama yang mengerikan menyambar dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Panjangnya puluhan ribu kaki dan kekuatan penghancurnya mengguncang dunia abadi kuno. Kekuatan petir surgawi dua kali lebih kuat. Ini melampaui batas dunia abadi kuno. Lian-lian. Melihat kejadian ini, semua orang menahan nafas. Ekspresi mereka sangat ketakutan. Mereka belum pernah melihat kekuatan petir surgawi yang begitu besar dan mengerikan. Pada saat itu, semua orang merasakan jantungnya berhenti berdetak dan darahnya berhenti mengalir. Ketakutan di hati mereka tak terlukiskan. Feng Wuchen, jangan remehkan kekuatan petir surgawi. Kekuatannya dua kali lipat melampaui batas dunia abadi kuno. Kata binatang api misterius yang kacau. Aku tahu, Feng Wuchen tentu saja tidak akan meremehkannya. Dengan sebuah pikiran, dia mengeluarkan pedang dewa naga, mata-matahari, dan baju besi pada saat yang bersamaan. Tiga senjata abadi kuno kelas sembilan langsung meningkatkan kekuatan tempur Feng Wuchen. Esensi pedang yang sombong dan merusak bergulir bagai lautan yang mengamuk. Pembelah langit Moluo. Feng Wuchen berteriak dan menggunakan teknik pedang terkuat milik Kaisar Moluo. Dengan ayunan pedangnya, cahaya pedang hitam besar melesat ke langit dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Namun, itu belum berakhir. Cahaya pedang hitam yang mendominasi terus meningkat di bawah bantuan mata-matahari Feng Wuchen. Dua kali. Tiga kali. Empat kali. Lima kali. Kekuatan cahaya pedang yang mendominasi meningkat lima kali lipat. Itu sangat mengerikan. Itu di luar imajinasi. Banyak sekali ahli di dunia abadi kuno yang tercengang. Harta Dharma macam apakah ini? Kekuatannya dapat meningkat lima kali lipat dalam sekejap. Meskipun Ling Xiao-Siao dan yang lainnya telah melihatnya sebelumnya, mereka tetap terkejut melihatnya lagi. Sun Ai terlalu kuat. Gemuruh. Berdengung. Di depan mata banyak orang yang terkejut, aura pedang yang mendominasi itu berbenturan dengan ujian surga dengan keras dan meledak. Suara ledakan itu bergema di alam dewa kuno, melukai gendang telinga banyak kultifator. Riak-riak energi bergulung liar, seolah-olah akan melahap segalanya. Banyak sekali pembudidaya yang ketakutan setengah mati. Mereka yang pemalu bisa mencium bau busuk pesing. Feng Wuchen memblokir sambaran petir pertama dengan mudah. Ling Xiao-Siao dan yang lainnya menghela napas lega. Dia benar-benar dapat memblokirnya dan meningkatkan kekuatannya hingga lima kali lipat. Aku belum pernah melihat harta dharma sekuat itu. Hei King juga tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Huff. Kekuatan petir surgawi empat kali lipat. Aku ingin melihat bagaimana kau menangkisnya. Kau bisa menggunakan kekuatan misteriusmu atau mati. Hei King berkata dengan galak. Dia tampak tidak akan menyerah sampai dia membunuh Feng Wuchen. Hei King yakin bahwa dia bisa mengalahkan Feng Wuchen. Gemuruh. Lebih dari sepuluh detik kemudian, pusaran awan petir itu kembali mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Cahaya menyilaukan memancar dari pusaran itu. Naga petir itu menyambar dan menerangi ruang yang gelap. Di dalam pusaran awan petir itu berkumpul kekuatan petir surgawi yang bahkan lebih dahsyat. Kekuatannya empat kali lipat. Kekuatan petir surgawi telah meningkat lagi. Empat kali. Semua orang terkejut dan mulai meragukan hidup mereka. Sialan alam pangu, Liu King yang dan yang lainnya sangat marah. 3470 Huff. Empat kali lipat kekuatan kesengsaraan surgawi. Mari kita lihat bagaimana Anda memblokirnya. Hei King mencibir. Bahkan jika kamu memiliki tubuh abadi dan tidak bisa mati, jika kamu tidak dapat memblokir kesengsaraan surgawi, jangan pernah berpikir untuk melangkah ke alam pangu. Saat kamu terluka parah, aku hanya bisa menghadapimu. Empat kali kekuatan kesengsaraan surgawi jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Empat kali lipat kekuatan kesengsaraan surgawi. Mustahil untuk menghalanginya. Bagaimana kita bisa bertahan? Jangankan empat kali, dua kalipun kita tidak akan mampu menghalaunya. Alam pangu sungguh tak tahu malu. Mereka tidak akan membiarkan seorang pun dari kita melangkah ke alam pangu. Para pembudidaya dunia abadi kuno terkejut dan marah di saat yang sama. Empat kali lipat kekuatan kesengsaraan surgawi. Mereka memaksa Chen R. ke jalan buntu. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Qingqing merasa cemas dan khawatir. Mereka bertindak terlalu jauh. Liu Qingyang menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Wajahnya berkedut hebat. Santong mengerutkan kening. Bahkan jika saudara Feng memiliki harta karun kuno yang kuat, saya khawatir akan sulit baginya untuk memblokir empat kali kekuatan kesengsaraan surgawi. Bahkan jika dia bisa, akan ada enam atau delapan kali kemudian. Bajingan, Kaisar Merah tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Raksasa Jiwa Naga dan yang lainnya dari Istana Kaisar Abadi juga mengutuk. Empat kali kekuatan kesengsaraan surgawi tidak mungkin dihalangi oleh para pembudidaya dunia abadi kuno. Mereka ditakdirkan untuk gagal dalam kesengsaraan surgawi. Gagal melewati kesengsaraan surgawi berarti kematian. Guru, apa yang harus kami lakukan? Bisakah kau menahan empat kali kekuatan kesengsaraan surgawi? Nian Lun bertanya dengan cemas. Guru, kekuatan empat kali lipat dari kesengsaraan surgawi terlalu mengerikan. Mari kita gunakan leluhur semua petir. Selama kita dapat mengendalikan kesengsaraan surgawi, tidak peduli berapa kalipun, itu tidak akan dapat melakukan apapun pada guru. Kata Dewa Abadi Jia. Wajah Feng Wuchen sangat muram. Dia juga merasakan tekanan di hatinya. Mata Dewa, berapa kali kau bisa melepaskannya? Tanya Long Senjian. Sejujurnya, dengan kultivasi guru saat ini, kamu seharusnya bisa melepaskan 10 kali. Kata Mata Dewa. Hanya 10 kali. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi. Guru, beberapa gambaran aneh dan samar muncul di pikiranku. Aku tidak tahu apa itu, tetapi aku merasa bahwa mata-matahari tidak sesederhana itu. Sudah kuduga, Feng Wuchen membalas. Gemuruh. Berdengung. Pada saat ini, pusaran awan petir sekali lagi memancarkan suara guntur yang menggetarkan bumi, diikuti oleh kekuatan kesengsaraan surgawi yang sangat besar yang panjangnya ratusan ribu kaki. Empat kali lipat kekuatan kesengsaraan surgawi. Ini dia. Banyak orang menahan nafas, jantung mereka berdebar kencang. Pemandangan itu sangat menakutkan. Seolah-olah dunia abadi kuno akan dihancurkan. Semua orang yang menonton dari jauh ketakutan luar biasa. Mata mereka dipenuhi kengerian dan keputus asaan. Satu persatu, mereka tanpa sadar mundur. Mereka takut Feng Wuchen tidak akan mampu menahannya dan kekuatan kesengsaraan surgawi akan memengaruhi mereka. Yang mulia, Qiyu Tian dan para ahli top lainnya berkeringat dingin, telapak tangan mereka berkeringat. Suamiku, Ling Xiao Xiao sangat ketakutan. Dia dipenuhi dengan kekhawatiran, dan jantungnya berdebar kencang tanpa henti. Berdengung. Feng Wuchen mengaktifkan sepenuhnya kekuatan garis keturunannya dan kekuatan alam abadi, dan dengan gila-gilaan menyuntikannya ke dalam pedang Dewa Naga. Niat pedang yang sangat mendominasi pun meletus. Niat pedang yang mendominasi yang mencekik banyak orang. Manifestasi Niat Pedang. Di bawah kendali pikiran Feng Wuchen, pedang niat yang mendominasi di mana-mana langsung mengembun menjadi pedang energi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pedang energi mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Melihat deretan pedang energi SWOT Inten yang rapat di langit, banyak sekali kultifator yang menyaksikannya benar-benar tercengang. Inikah kekuatan dari penguasa jiwa naga? Siapakah di dunia abadi kuno yang dapat menahannya? Itu terlalu mengerikan. Guru, apakah Anda tidak menggunakan mata-matahari? Tanya mata dewa. Tuan, dengan kekuatan pedangmu, kau tidak akan mampu menahannya. Kata pedang dewa naga dengan cemas. Feng Wuchen tidak berbicara. Dia masih menggunakan kekuatan lima kali lipat, lalu mengendalikan pedang energi SWOT Inten untuk menyerang. Bahasa mandarinnya bagus. Dengan lambayan pedang dewa naga, pedang-pedang energi yang padat di kehampaan itu bergerak. Seketika, mereka melonjak ke langit seperti gelombang yang mengamuk, membentuk badai besar setinggi ratusan ribu kaki. Pedang energi SWOT Inten tidak terhitung jumlahnya. Apa itu kekuatan mengerikan? Itu dia. Ini hanyalah kekuatan sepuluh ribu kali lipat dari sepuluh ribu pedang yang kembali ke akarnya. Adegan itu sungguh berdampak secara visual. Benar-benar mengejutkan. Pemandangan mengerikan ini sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Pedang-pedang energi SWOT Inten yang tak terhitung jumlahnya menyerang dengan ganas, namun dalam menghadapi kekuatan empat kali lipat dari Heavenly Tribulation, pedang-pedang energi SWOT Inten hancur berkeping-keping seperti tahu. Ini pasti seperti memukul batu dengan telur. Namun, di bawah kendali Feng Wuchen, pedang energi itu tidak ada habisnya. Pedang itu memadat dengan gila-gilaan dan menyerang kesengsaraan surgawi tanpa henti. Selama niat pedang berlanjut, pedang energi tidak akan patah. Itu baru kesengsaraan surgawi kedua, bagaimana mungkin Feng Wuchen menyerah? Hah. Dalam sekejap, Feng Wuchen memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat dan terdistorsi. Itu sangat sulit. Suamiku. Jantung Ling Xiao Xiao hampir melompat keluar dari dadanya. Tuanku. Pemimpin aliansi. Chen Er. Semua orang sangat khawatir. Mata Xiao Qingqing dan ibu naga berkaca-kaca. Tiga. Banyak sekali pembudidaya yang menyaksikan kejadian itu membeku seolah tersambar petir. Feng Wuchen mengeluarkan beberapa ramuan dan menelannya. Seketika, dia meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Seiring berlalunya waktu, di bawah serangan dahsyat pedang energi niat pedang, kekuatan empat kali kesengsaraan surgawi terus-menerus dikonsumsi. Semua orang yang hadir jelas merasakan bahwa kekuatan kesengsaraan surgawi empat kali telah melemah cukup drastis. Kuantitas. Bocah Feng berencana menggunakan kuantitas untuk melemahkan kesengsaraan surgawi. Long Sitian tiba-tiba berseru. Itu benar. Alam manifestasi niat pedang, Feng Wuchen dapat memadatkan pedang energi niat pedang sesuai keinginannya. Bocah ini benar-benar punya cara. Long Sihun juga melihatnya. Senyum muncul di wajah tuanya. Seperti yang diharapkan dari adik Feng, kau bahkan dapat memikirkan metode ini. Kata Long Xiaoyang dengan penuh semangat. Kami benar-benar tidak memikirkannya, tetapi metode ini memang layak dilakukan. Kekuatan kesengsaraan surgawi semakin melemah. Kata Long Xiaofeng sambil tersenyum. Melemahkan kesengsaraan surgawi dengan kuantitas. Bukankah kakak Feng terlalu gila? Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Kekuatan Tuanku tidak ada habisnya. Ini memang cara yang bagus, tapi terlalu berisiko. Kiyu Tian dan Jian Chou tercengang. Itu benar. Feng Wuchen berencana menggunakan kuantitas untuk menang. Seiring berlalunya waktu, di bawah serangan pedang energi niat pedang yang terus-menerus, kekuatan kesengsaraan surgawi empat kali menjadi semakin lemah. Pedang sombong mengeksekusi Tuhan. Feng Wuchen tiba-tiba meraung dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang emas raksasa setinggi ratusan ribu kaki membumbung tinggi ke langit. Cahaya itu sangat kuat dan penuh dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Di bawah pemboman pedang, kesengsaraan surgawi yang melemah langsung dihancurkan oleh pedang Feng Wuchen. Kesengsaraan surgawi kedua lenyap. Adegan yang amat mengejutkan itu menggetarkan banyak sekali pembudidaya hingga tak bersisa. Guru memang hebat. Pedang Dewa Naga, Mata Dewa, dan jiwa-jiwa perkakas lainnya bersorak kegirangan. Terima kasih telah menonton!